Kepada yang terhormat, Bupati Lumajang, Bapak Kapolres Lumajang, Bapak Dandem Lumajang, dan juga para Bapak Ibu Pejabat di Pemkap, Kodem maupun Polres yang kami cintai dan yang kami hormati, perkenankan kami dari Pak Guyu Bansopetrak, Ketan Pasir, ingin menyampaikan aspirasi kami. Ketan Pasir, Ketan Pasir Saya Pak Kapolres Padandem, bersama-sama hari ini, tidak sekedar mendengarkan, tapi nanti kita bisa dialog bersama-sama, disampaikan dengan penyampaian yang benar, yang baik, tidak perlu mengadang-adang hal-hal yang sekiranya itu menjadi kebersamaan masyarakat yang juga harus berkehidupan, aturan juga harus ditegakkan, semua nanti akan kita bicarakan bersama-sama. Sepakat ya, baik, saya persilakan nanti bergantian, mau menyampaikan apa silahkan, saya Pak Kapolres Padandem akan tetap di sini, untuk nanti kita bersama-sama punya, kesepahaman, apa yang masing-masing dari kita nanti kita lakukan bersama-sama. Saya persilakan, siapa yang memulai? Jadi, kami di sini hanya empat poin, ada titik beratnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami bahas dengan negara-negara, bahwasannya yang pertama, itu kami meminta pertanggung jawabannya kepada Bapak Bupati, atau karena SPT itu terkait dengan nasib teman kami, Mas Rudi yang saat ini sudah menjadi tersangka. Yang kedua, meminta kepada Bapak Bupati memadang untuk memberikan kebijakan kepada pekerja tambang manual maupun serotan agar memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya dengan cara melakukan koordinasi secara serius. Yang ketiga, Bapak Bupati meminta kepada pekerja tambang manual dan serotan. Sama seperti yang disampaikan, untuk di wilayah 3 desa. Ini bagaimana nantinya? Saya sudah koordinasi dengan pemerintahan desa, dengan Sumur Ulu, dengan Yugo Sari, dan juga dengan Bonzo Russo. Mereka tidak bisa, para kepala desa itu memberikan solusi apapun. Karena pada perisinya, izinnya itu tidak bisa dicabut dan SKT-nya tidak bisa diterbitkan. Terus yang terakhir ini Bapak Bupati yang sering menjadi keluar, karena saat ini kami untuk akses jalan masuk. Kemarin kami sudah di SP 123, akhirnya ditutup untuk jalan kosongan yang dijadir. Di area lain, yang kosongan semuanya kok bisa? Dijadir, iya, dengan di Kedung Pakis ini sekarang, padahal itu untuk yang kosongan, komitmen ya, kosongan. Kosongan, itu yang kosongan. Tapi Bu Inggi itu bilang, itu sudah keputusannya Pak Uwani, tapi kami minta suratnya tidak pernah ada. Kalau dilarang sesuai dengan kelasnya, iya. Kalau kaitannya dengan tenasa, iya. Tapi, ini menurut saya, ini menurut Bu, kosongan. Aku sangat menerba, itu juga akan membungkak terhadap operasional. Pertama, supaya ini bisa dijelaskan satu persatu, maka kita sampaikan dulu satu persatu. Pertama, soal jalan tambang. Ya, nanti boleh menanyakan terkait dengan beberapa yang itu menjadi tanggung jawab yang sudah kita berikan kepada teman-teman untuk melaksanakan kegiatan jalan tambang. Pertama, dulu sudah ada jalan tambang. Ya, dulu yang menggagas jalan tambang itu salah satunya teman-teman dari asosiasi penambang. Namanya APRI. Ya. Dulu sudah tertip semua melewati jalan tambang. Betul? Betul. Oke. Ada ketika percayaan. Teman-teman merasa bahwa iuran bareng-bareng bersama-sama uang yang tarikan berapa dulu? 20 atau 25? 25. Tapi, saling tidak memberikan kepercayaan. Yang sopir dan percaya uang itu dikola. Dan bagaimana pertanggung jawaban transparansinya. Betul? Betul. Tapi, sopir dan bakal-kab bayar 25 ribu. Betul. Benar. Betul. Mereka masih bayar 5 ribu. Kalau orang yang ketiga. Masih yang terakhir. Ada bayar yang 10 ribu. Ya, bes. Dengan semua masalah masing-masing waktu itu. Jalan tambang waktu itu juga tidak dari biaya APBD. Juga tidak dari biaya pemerintah. Beis. Banyak kejadian yang waktu itu sama-sama kita tahu mulai dari lahar dingin 2021 itu 2020 itu ada erupsi Smeru yang pertama. Habis itu ada banyak lahar dingin. Banyak sekali jalan tambang yang sudah diperbaiki rusak hancur. Beis. Balik-baliknya lima kayu gendok. Bades. Benar. Benar. Beis. Kemudian erupsi Smeru. Begitu erupsi Smeru, kita berhenti sejenak untuk kita semua membantu teman-teman yang terkena korban erupsi Smeru. Sehingga banyak termasuk teman-teman pemilih izin tambang pasir dan software perpasir sementara tidak bekerja di tambang pasir. Beis. Jalan tambang sudah rusak. Ini dimulai lagi. Saya masih ingat waktu itu rapat di kantor Kecamatan Pasirian. Bagaimana ikut? Pak Nabi ikut? Oke. Saya, Pak Taboros, Pak Dandel waktu itu juga memfasilitasi semua teman-teman tidak sekedar pemilih izin tambang, tapi perwakilan software perpasir. Pak Nabi ikut. Bersepakat bahwa jalan tambang dilanjutkan dan kelanjutannya tidak lagi melalui apri, tapi dikolak oleh teman-teman Pak Guyupan Software. Pak Guyupan Software bekerja bersama dengan pemilih izin tambang. Saya masih ingat salah satunya Pak Giman dan Pak Paman. Ya. Beis. Kalau ada yang tanya, ada satu tugasnya untuk melaksanakan pembangunan jalan tambang atau perakian jalan tambang dari jalan tambang yang sudah ada. Ini kita cerita mau supaya jelas KB, paham KB. Begitu sudah diputuskan, Pak Asisten mengeluarkan suatu tugas. Sekali lagi, saya katakan berulang-ulang bahwa jalan tambang itu bukan kewajiban pemerintah, tapi kewajiban pemilih izin tambang. Ada undang-undangnya, ada aturannya, siapa yang punya kewajiban membangun jalan tambang adalah pemilih izin tambang. Kenapa uang-undang pemerintah, kenapa uang-undang pemerintah, sekarang jalan tambang itu tidak sesuai dengan spesifikasi jalan yang harus kita bantu. Kak Kodos itu, kurekak Kodos. Yang kedua, itu bukan aset pemerintah Kabupaten Luwajar. Itu asetnya pengairan Provinsi Jawa Timur, pengolakannya jenegi barai yang besar milayah sungai. Udah, segini, tambang ini. Sungai ini, itu pemerintah Provinsi. Tapi senyata, sungai, pemerintah pusat. Bengok kan? Bik, kode bukati lo, bengokan. Bis. Nah, jalan lalu yang terbaik bagaimana ya sudah. Pemerintah mengizinkan untuk perafian dan pembangunan jalan tambang, tapi biayanya dipolah atau disuakolahkan. Siapa yang mau melakukan, melaksanakan pembangunan ini, suakolah bareng-bareng, kalau pemeroyok, ditambung bareng-bareng. Karena itu ada ilangnya. Ini bukan pemerintah, tapi ilang bareng-bareng untuk apa? Untuk kalau ada kerusakan jalannya, itu tanggung jawab bareng-bareng. Dan teman-teman, Sofi Ruka masih juga mau melakukan pembangunan jalan tambang. Soal ini, wis, bener. Wis, bener ya. Sampai masalah ini, ada yang mau menanyakan lagi, soal khusus jalan tambang. Sebelum soal yang lain-lain. Wis, ini ya. Jalan yang masyarakat sepakat jadi jalan tambang, yaitu pemeriharaannya, dibebankan kepada teman-teman pemilik, kepada terpasir, sepakat apa, bang? Tujuh soal itu. Tujuh. Tapi, jalan yang sudah diperbaiki oleh moneta, jalan kabupaten, yang sudah ada jalan tambang pasir khusus, dan jalan tambang pasir khusus. Ya? Ya. Wis, ya, semangat ya? Semangat. Wis, ini loh, so. Amu, selesai-selesai mana yang ngomong ini? Wis, semangat. Sampai. Wis, sudah selesai. Itu kita semangat di bersama hari ini. Ini kalau video ini kabar, kalau video ini kabar, kamu bisa dibuka mananya, ini saya kelambar dari kesemakatan ini. Ya? Ya, 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 ya. Tapi, tidak boleh. Saya membela semata-mata. Jadi, kita harus jujur. Terus kita tahu ini salah. Terus kita tahu ini salah. Ya, biar tidak, nanti, aduh, kita tidak mendapat jawaban, pasti ada jawaban. Ya, pasti akan mendapat jawaban, tapi, seandainya tidak usah menguaskan, jangan akan menjadi konsolusi yang terbaik. Karena kami pun tidak boleh, orang-orang pilih salah-salah, ya. WP ini tidak boleh. Sama, tinggal dilihat, porsinya yang terbaik. disampaikan itu, ya, itu akan menjadi pertimbangan kami, saya, Pak Kapolres, Pak Dalim, untuk mencarikan solusi tipik temunya. Semua yang tadi disampaikan oleh Ras Garafi. Terima kasih.